Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Salam Kriski Channel yang memberikan informasi positif dan wawm-wawm Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah SWT Oke Sore ini pukul setengah 5 kita mau bikin konten Temanya sih tentang kita mau motovlog Mulai dari perbatasan desa pelamparajo di sebelah barat Sampai ke sebelah timur teman-teman Jadi konsepnya masih motovlog teman-teman Cuma kita beda tema Jadi tidak membahas mengenai ramenya Cuma kita mau melihat perbatasan antara desa pelamparajo Dari ujung barat ke ujung timur Oke teman-teman kita setat di sebelah barat Ini ada patung yang biasa masyarakat kenal Patung Minak Jenggo Jadi kalau teman-teman penasaran yang mana Minak Jenggo nya itu Yang di atas Tugu Jadi kepalanya Minak Jenggo itu Kalau ke arah Barat lagi itu menuju ke desa Kalikloso Kalau ke arah kanan ini desa Tapan Terus kalau ke arah kiri itu Itu menuju pelamparajo perbatasan dengan Tampu Oke jadi kita nanti jalannya ke arah timur sana teman-teman Oke motor sudah kita nyalakan Kali ini kita ditemani si Jackie ya teman-teman Oke Aduh mati lagi Nyalakan lagi Ini cuacanya agak sedikit mendung Dan Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat Kosong Oke Masuk Nah Jadi kita menuju ke arah timur Jadi ini setat dari arah barat teman-teman Jadi jalur ini itu biasa digunakan Untuk kegiatan-kegiatan Di desa Kalamarejo Seperti Kanapal dan Gerak Jalan Bahkan Jalan Sehat juga pernah dulu Kalau Samriski kecil Nah jadi Tikungan ini teman-teman Itu Buk Telu Kalau sebelumnya tadi disebut Damkik gitu Kalau ke arah kanan Ke Kalamarejo Nah kalau ini Tikungan juga hati-hati maut banget teman-teman Ini kesana mau menuju ke Pondok juga Oke Ya tampak agak sedikit Rame Kipir jalanannya Kalau sudah Sudah Enak Ini sampai menuju ke Mucar Jadi Kalau kita Berjalan dari arah barat itu Di pinggir-pinggirnya itu Ada Sungai Kanal Kalau ini MTS Ma'arif Lampak Rejo Terus Kemudian juga ada Pertam ini Nah ini yang kiri TK Kodijam Lampak Rejo Nah kalau ke arah kanan ini Ini dinamakan Buk Penceng Ini teman-teman Karena Buknya menceng Buknya ada di sana Kalau ke arah kanan tadi itu Menuju ke Mucar Berjalan dari Nah ini lho teman-teman Yang dinamakan Buk Penceng Jadi Buknya ini Menceng Ya tau Kita pelan-pelan aja Ini juga ada Caitun Usaha Graba Oke Kita masih Menikmati Waktu sore ya Ini Pemirian sore Kalau orang nyebutnya Agak sedikit rame Teman-teman Karena ini Jalur Menuju Ke Semeraya Bukakan Teman-teman Ini juga ada Kepukuran Kemudian Ini kita Mendekati SJS 1 Ini juga ada Pembangunan Kapingisasi SJS 1 Kamparjo Ini Pak Dugde Jalanya Lurus Teman-teman Jadi Enak Tinggal Ngikutin Ini Jalurus Jalurus Jadi Jalurus Saja Kalau Mungkin Nanti Jalurus 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 Oke Ini Bustuk Platan Jalurus Nah Disini Biasanya Sam Rizki Itu Antara Jukut Murnya Sam Rizki Tapi Sekarang Sudah Enggak Ini Juga ada Uang BKW Teman-teman Nah Ini Perempatan Teman-teman Itu Dinamakan Perempatan Pasar Ada Patung Kudanya Jadi Ini Rame Kalau malam Jualnya Banyak Kurang Jualan Juga Nah Malah Sehingga Kanan Ini Ada Masjid Dan MP Teman-teman MP Sahu Durung Satu Kelampak Jum Terus Terus Bila Penc warriors Abans Misalnya Abans Abans B Sac Ben ini ada pelang tipik itu Islam nah kalau dibelakang ini itu rumahnya sudah rara artis tapi belum tahu pasnya dimana nah ini sudah masuk wilayah Tumpeng jadi rumah ini terkenal akan berhasilkan artis-artis berwati dalam bentuknya yang kita setiap darah-darah dan habis ini kita akan melewati rumah dari Agung Prabu kita nah teman-teman jangan di skip pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan dikandang berwati yang menikmati suatu tangan selanjutnya dalam bentuk jadi masalah lain supaya kita mungkin terus kita bunuh Nah, kalau wilayah Siti terkenal dengan ini pemudahnya RTB, bumi kubur bersatu, ini sudah mendekati perbatasan harga Bisa Kelapa Ruzur dan Bisa Ujur Buda. Nah, itu sudah penyelidikan, penyelidikan. Oke, kita berhenti di sini dulu saja. Nah, itu. Ini adalah pintu keluar. Desa Pelamparaja itu ada tulisan Selamat Jalan, Tusun Rumpeng. Teman-teman dulu. Jadi, sebelumnya kita masuk Desa Pelamparaja itu ada patung Minajingo dan keluar juga ada patung Ulo atau Tusu Ulo, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin itu saja penyelidikan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, perbatasan Desa Pelamparaja kalau di sebelah barat itu ada Tugu Minajingo atau patung Minajingo. Kalau di sebelah timur ada Tugu Ulo atau patung Ulo. Oke, bagaimana perbatasan desa kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.